Poin-poinnya kurang lebih tadi seperti yang Anda sampaikan, tapi saat ini saya sudah bersama dengan penasehat hukum dari Richard Eliezer, Ronita Lapeci, kita akan langsung tanyakan bagaimana tanggapan dari tim penasehat hukum atas replik atau jawaban Jaksa Penuntut Umum atas pembelaan yang pekan lalu disampaikan oleh tim penasehat hukum. Sudah bersama saya ada Bang Roni, Bang Roni ini bagaimana menanggapi replik Jaksa Penuntut Umum? Ya terkait dengan replik dari Jaksa Penuntut Umum tentunya kami tetap berpatokan atau berpegang kepada peledohi kami. Jadi terkait dengan berbeda pandangan, terkait dengan penerapan hukum tentunya kami punya pandangan tersendiri ya. Tapi kalau kita lihat dari replik yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum terkait pasal 48 adalah sikap batin, itu juga pun menurut kami tidak bisa dinilai oleh Jaksa Penuntut Umum karena itu bisa dinilai oleh terdakwa sendiri yaitu Richard Eliezer ya. Itu yang sudah disampaikan dalam fakta persidangan bahwa dia ketakutan berhadapan dengan pada saat itu adalah Jenderal Bintang 2, kemudian kalau dia tidak melakukan tentunya itu akan dia yang kena. Itu hal-hal seperti itu kan sebenarnya fakta-fakta persidangan. Juga terkait dengan pasal 51 yang kita lihat adalah ada tadi disampaikan terkait dengan eksekutor ya, tentunya nanti kita akan jawab juga di duplik ya, karena itu kan fakta persidangan berdasarkan perintah ya. Kemudian Richard Eliezer ini kan dididik sebagai Anggota Polri Korps Brimob, dimana di fakta persidangan sudah disampaikan bahwa dia tidak bisa menganalisa atau mengelola sebuah perintah atau mempertanyakan. Ini kan sebenarnya fakta persidangan sudah terungkap, Mbak Dian. Tadi kan kalau dari pihak penesat hukum tentu saja menilai bahwa Richard Eliezer latar belakangnya adalah Brimob gitu ya, tidak bisa mempertanyakan perintah atasan. Tapi tadi juga Jaksa Penuntut Umum ada argumen bahwa apa yang dilakukan Richard ini tidak dalam tekanan, kemudian itu hanya semata-mata loyalitas yang diberikan atau dilakukan Richard kepada Verdi Sambu. Kenasih tukung, responnya seperti itu? Itu kan berbeda pandangan kita dalam hal itu kan. Nanti kita sampaikan di duplik bahwa fakta persidangan adalah Richard Eliezer sebagai Anggota Brimob kan, dia bukan seperti polisi seperti serse atau lalu lintas ya, itu sudah terungkap. Tetapi ya apa yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum kami hormati, kami hargai ya terhadap replik tersebut. Tetapi kami berbeda pandangan. Jadi terhadap replik, satu sisi Jaksa menyampaikan Brimob, kemudian sisi yang lainnya disampaikan bahwa dia menuruti loyalitas. Jadi menurut kami agak kontradiktif ya. Bang Rony, tadi juga Jaksa menyebutkan bahwa sudah ada dua alat bukti yang cukup untuk mengukur tindakan Richard Eliezer, tindak pidananya, kemudian juga mengukur peran dari Richard Eliezer sebagai pelaku utama tadi kan. Nah, sementara banyak juga publik suaranya kencang bahwa menilai tuntutannya terlalu tinggi. Tapi terkait dengan argumen Jaksa Penuntut itu membawa penilaian utamanya adalah karena mempertimbangkan peran Richard Eliezer yang merupakan pelaku awal atau pelaku utama setelah VR disambung. Bagaimana? Kalau kami melihat bahwa Richard Eliezer ini sebagai alat, kemudian ada yang menyuruh melakukan, kalau yang sudah di fakta persidangan kan don't play gun, Richard ini play gun. Ada yang menyuruh melakukan Richard Eliezer sebagai alat. Sebagai alat, Richard Eliezer tidak bisa diminta pertanggung jawaban. Menurut saya itu sebenarnya teori hukum dan fakta persidangan yang sudah terungkap ya, tetapi nanti kita akan jawab nantilah di duplik kita. Akan dijawab di duplik, tapi strategi penyusunan dupliknya seperti apa Bang? Nanti Mbak Dian, kan kita belum bisa sampaikan sekarang, tunggu saja nanti pas di duplik kita. Tapi kemudian bocoran sedikit poin-poin nanti yang akan disampaikan untuk menjawab replik Jaksa Penuntut Umum tadi? Belum bisa, sabar bersabar. Bang Roni terakhir, kondisi psikologis Richard saat ini sudah di tahap replik dan nanti akan duplik hari Kamis, dan pekan depan juga kemungkinan akan sampai kepada putusan, seperti apa kondisi Richard? Kita tetap memantau, menguatkan, seperti Richard Eliezer, tetap stabil ya, terus tabah. Terus dia sampaikan bahwa semua diserahkan kepada Tuhan dan percaya bahwa Majelis Hakim akan memberikan keadilan untuk dia. Tapi pada prinsipnya siap, apapun putusan Hakim? Kita lihat nanti ya. Terima kasih Bang Roni, sudah berbagi di Breaking News Kompas TV. Selamat melanjutkan kegiatan, terima kasih Bang Roni. Itu tadi Juno, apa namanya, wawancara kita dengan kuasa hukum dari Richard Eliezer, Roni Talapesi menanggapi replik yang sudah disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum. Tadi poin-poin yang kami juga rangkum dalam replik yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum, seperti yang saya sampaikan tadi, supaya Majelis Hakim ini menolak seluruh pembelaan baik dari penasehat hukum maupun terdaku Richard Eliezer, kemudian juga menjatuhkan putusan kepada Richard Eliezer sesuai dengan tuntutan yang sebelumnya juga sudah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, yakni 12 tahun penjara. Nah, tuntutan yang disampaikan oleh Jaksa Penuntut Umum tadi juga disampaikan adalah karena banyak atau sudah berdasarkan pertimbangan yang tepat menurut Jaksa Penuntut Umum, salah satunya adalah sudah dilengkapi dengan alat bukti yang cukup untuk membuktikan tindak pidana dari Richard Eliezer, kemudian juga mempertimbangkan bahwa apa yang dilakukan oleh Richard Eliezer ini tidak di bawah tekanan atasan ketika Richard menembaki Yusua, tetapi semata-mata adalah karena loyalitas Richard Eliezer yang sudah mengikut atau sebagai ajudan dari Verdi Sambo. Kita juga tadi sudah dengar tanggapan dari penasehat hukum Richard Eliezer, nanti hari Kamis akan ada duplik atau jawaban atau kesempatan terakhir untuk penasehat hukum ini menjawab replik dari Jaksa Penuntut Umum. Kita akan nantikan tentu saja lanjutan sidangnya pada Kamis mendatang. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Dian Silitonga, Jurnalis Kompas TV yang saat ini berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.